Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hakikatnya yang memberi kelancaran rejeki bukan amalan yang kita lakukan Tetapi Allah SWT Maka kita harus ingat Allah sebagai hakikat memberi rejeki Dan zikir atau doa hanya sebatas wasilah Atau media atau perantara diberinya rejeki Ada sebuah hadis Atau amalan pelancar rejeki dari Rasulullah SAW Barang siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Maka bacaan itu akan menjadi Keamanan dari kepakiran Dan menjadi penentram Dari rasa takut dalam kubur Hadis riwayat Abu Nu'aym dan Ad-Dailam Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Amalan ini bisa dibaca seratus kali Setelah sholat subuh dan sholat maghrib Kemudian manfaatnya Yang pertama insya Allah Akan dimudahkan Atau diberi rejeki yang banyak Yang kedua insya Allah Akan dihilangkan kesusahan Yang ketiga insya Allah Akan dibuka pintu surga Yang keempat insya Allah Akan dilindungi Dari siksa kubur Yang kelima insya Allah Akan jadi orang baik Dan lunak hatinya Yang keenam insya Allah Akan diampuni dosa-dosanya Niatkan semuanya itu Hanya untuk mencari rindu Allah Semoga Allah Memberikan keberkahan Atas apa yang sudah kita lakukan Semoga informasi ini Bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton